Pembersihan ekonomi global dunia yang saat ini sedang mengalami kelesuan sangat berdampak pada ekonomi Indonesia yang imbasnya hingga ke daerah. Selama lebih kurang 20 tahun otonomi daerah seharusnya sudah memberikan efek positif bagi kemajuan ekonomi di daerah khususnya di Kalimantan Barat. Pergerakan ekonomi global yang saat ini mengalami kelesuan juga mempengaruhi ekonomi Indonesia. Saat ini arah ekonomi Indonesia masih tidak menentu yang disebabkan lesunya ekonomi Barat dan Cina yang merupakan kiblat ekonomi tanah air. Menurut Wakil Rektor Universitas Pancahbakti Sigit Sugiardi, Akademisi UPB harus siap dalam menghadapi era globalisasi dengan memberikan pemikiran-pemikiran baru demi kemajuan ekonomi Kalimantan Barat. Diskusi publik dengan menghadirkan pakar dan pengamat ekonomi diharapkan mampu membantu pemerintah Kalimantan Barat menghadapi kelesuan ekonomi global dengan memampatkan SDA dan SDM yang dimiliki. Sebetulnya era globalisasi tidak hanya untuk negara, tapi berdampak pada daerah yang dimiliki. Karena dengan cara terbuka, komunikasi dan sebagainya itu tentunya berdampak. Dan kita tidak tahu dengan adanya tren saat ini, globalisasi itu mempunyai dampak. Nah, siapkah daerah untuk menghadapi era globalisasi yang ada. Sehingga kita mengajak kepada semua halayak, warga kalbar, baik itu praktisi dan sebagainya. Kebetulan pakar-pakar yang ada atau narasumber yang ada itu secara umum merupakan analis internasional sebetulnya. Sehingga informasi yang ada itu mempunyai juga dampak terhadap kita. Siap nggak daerah menghadapi? Bukan hanya negara, tapi daerah sendiri gimana? Siap nggak? Halannya adalah bagaimana kita bisa terus menggiatkan kegiatan ekonomi kita. Agar kita tidak terbawa atau masuk dalam misalnya krisis gitu. Walaupun dari berbagai data mungkin masih bisa dimitigasi. Nah, bidang yang menjadi pendorong bagi ekonomi Indonesia itu sama dengan apa yang terjadi di Kalimantan Barat. Kebrunan, pertanian, dan sebagainya. Sehingga sebetulnya... Menurut Sinterpor Strategi dan Internasional Studi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus lebih kreatif dalam menumbuhkan ekonomi lokal. Sehingga dengan pengembangan ekonomi lokal, dapat mengimbangi ekonomi global yang sedang lesu. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.